Ada pun peralatan-peralatan yang saya persiapkan untuk Albinos Big Tank Yang pertama yaitu Powerhead Pipa dan sambungan L Box filter talang Crystal Bio Biofoam warna hitam Lampu LED Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Kemudian saya memotong Selang kecil tersebut Kira-kira 3 cm Terima kasih telah menonton 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 kristal bio pada chamber pertama di box filter talang ini ini kristal bio saya posisikan di bawah busa biofoam kemudian saya pasangkan penutup antara kristal bio dengan busa biofoam kemudian saya letakkan biofoamnya di atas penutup tersebut kemudian saya potong sedikit dari biofoam agar nanti pipa keluaran dari albinos big tank tepat jatuh di atas busa biofoam ini selamat menikmati dan kemudian kita pasangkan pipa keluaran dari albinos big tank nya untuk chamber kedua dan chamber ketiga saya akan meletakkan kristal bio box filter talang ini merupakan hasil karya dari saudara di daerah mata merah kota palembang ini sobat dapat dilihat saya sudah meletakkan seluruh kristal bio dan juga biofoam nya kemudian saya memasangkan pipa masukan dari albinos big tank itu saya pasangkan di sambungan L yang sudah terdapat di atas biofoam oke sobat setelah semua sudah terpasang di dalam box filter talang sekarang kita letakkan box filter talangnya di atas albinos big tank kemudian pipa keluaran dari albinos big tank tadi kita hubungkan dengan power head amaran aa1600 yang sudah terpasang di dalam albinos big tank oke sobat dapat dilihat tampilan dari box filter talang yang sudah terpasang di atas albinos big tank untuk sobat sekalian yang ingin memesan peralatan peralatan ataupun perlengkapan seperti yang saya gunakan ini bisa cek link di atas di atas dari video part 3 albinos big tank di sana sudah lengkap saya menjelaskan dari mana saja pesanan ataupun order perlengkapan yang saya gunakan saat ini dan terakhir kita memasakkan penutup dari box filter talang tersebut selamat menikmati selamat menikmati satu saat 37 Winter selamat menikmati selamat menikmati Oke sobat, perengkapan terakhir yang akan saya pasarkan di Albinos Big Tank yaitu adalah heater. Heater ini adalah pengatur suhu air di dalam Albinos Big Tank. Di sini saya menggunakan heater Amara dengan 50W. Di mana ini sudah saya pesan dari Gerasia Aquatic dari Tokopedia, daerah Jakarta Selatan. Bisa kalian lihat di layar tempat saya memasakannya. Oke, kita lihat saya langsung pasangkan di Albinos Big Tank. Oke, posisi heater harus tenggelam, benar-benar tenggelam di dalam air. Dan sebelumnya kita atur dulu suhunya. Kelihatan tidak? Suhunya harus di 28 atau 30 derajat celsius di sini. Kelihatan? Ini jarumnya kita atur ke 29 derajat celsius di sini. Oke. Oke, kita pasangkan. Oke, bisa lihat di bawah, kita hidup indikator lampu warna merah yang menyala. Yaitu lampu indikator warna merah yang telah menyala, berarti heater sudah berfungsi dengan baik. Oke sobat, ini perlengkapan terakhir, yaitu lampu LED dengan 12W panjang 70 hingga 80 cm. Lampu indikator merek Yamano, tipe P800. Kita langsung aplikasikan pada Albinos Big Tank. Keren ya, jadinya Albinos Big Tank ya. Oke, inilah tampilan dari Albinos Big Tank yang telah dipasang seluruh perlengkapannya. Dan nanti siap untuk dipindahkan ikan-ikan Albinos yang ada di aquarium ini, ke dalam Albinos Big Tank. Oke sobat, saksikan video part berikutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe Collect Creativity Channel. Dan saya juga mohon bantuannya untuk like, komen, dan share video-video yang ada di Collect Creativity Channel. Selamat siang sobat. Sub indo by broth3rmax